Intro Acara Grand Launching yang on top untuk Indonesia ini dikelar di Universitas Paramadina pada Rabu Siang 18 Maret 2015. Program baru ini memiliki misi membagikan 10.000 buku untuk 100 perpustakaan universitas di seluruh Indonesia. Dalam acara tersebut, Andi F. Noya selaku Duta Buku Indonesia membagikan kisah masa kecilnya yang berkaitan dengan buku. Buku itu penting ya, jadi saya termasuk yang berterima kasih adanya perpustakaan. Dalam buku yang ditulis Billy Boon, yang on top new edition, berkisah tentang 35 kunci sukses yang bisa dibaca oleh anak-anak muda Indonesia agar terinspirasi dan mendapatkan pola pikir yang baik menuju kesuksesan. Saya punya passion untuk youth development, untuk anak-anak muda Indonesia bisa menjadi lebih baik. Dan kalau buku, 10.000 buku yang dicatak ini dibagikan ke individu, berarti yang baca buku ini hanya akan 10.000 anak muda. Dan itu saya pengennya bisa reach lebih banyak lagi. And that's why keluar ide untuk didonasikan ke kampus, ke perpustakaan kampus. Yang artinya, saya berharap satu buku yang ada di perpustakaan bisa dibaca 10 orang, 100 orang, 1000 orang. Sehingga multi-flyer efeknya akan menjadi lebih banyak. Tujuannya cuma satu, untuk supaya buku ini bisa reach dan menginspirasi lebih banyak anak-anak muda Indonesia. Kita tahu bahwa kampus di mana anak-anak muda, akademisi, biasa beradu argumentasi mengenai pandangan-pandangan, dengan bahan baku yang on top ini, mereka melihat karir, profesi itu dari perspektif yang mungkin berbeda. Kalau dulu selalu urut kacang, kalau dulu melihat satu profesi itu harus dicapai dalam usia-usia tertentu. Tapi dengan adanya buku yang on top tadi, maka saya yakin bahwa anak-anak muda punya wawasan yang berbeda. Dengan demikian, saya harapkan anak-anak muda berlomba-lomba untuk mencapai sukses, tentu melalui proses ya, bukan karbitan. Sehingga mereka dalam usia yang masih produktif, mampu memberikan sumbangan yang positif bagi bangsa dan negara melalui profesi masing-masing. Masa depan suatu negara tergantung dari kualitas generasi muda. Generasi yang berkualitas akan membantu perkembangan suatu negara. Dan salah satu media yang dapat membantu mencetak generasi muda yang berkualitas, yaitu melalui buku yang juga berkualitas. Terima kasih telah menonton!